Halo YouTube, kembali lagi di channel saya di video kali ini sesuai saya ngomongin kemarin ya, di video CineLock 35 Unboxing itu saya bakal langsung nih convert si CineLock 35 V2 yang baru saya beli ini langsung ke Wolfsnail Avatar HD Pro Kit ya jadi yang kita perluin cuma ini, yang pasti VTX kameranya beserta kamera dan antena sudah saya ganti dengan rust FPV Cherry dengan konektor UFL pastinya kemudian disini kita dapat Type-C buat transfer data dari si Wolfsnail kemudian ini paling penting nih, BEC external 9V ya ini merknya Mamba, ini serinya nih Mamba 5V sampai 9V 2A, Mamba Diatone ya ini micro BEC, jadi cocok buat di drone CineLock yang sangat sempit ini kemudian ini adalah kabel JST-SH dengan jarak tuh 1mm ya jadi kemudian, kayaknya saya nggak terlalu detail deh cara ehh masaknya, karena tinggal ini VTX Kenalocknya kita lepas ya, ini bisa kita lihat ini GPC RED 1W seperti ini terus ini, terus ini kita lepas dan kita tinggal soldering di itu di apa IO F722 nya karena dia tidak punya BEC 9V seperti di speedy bisa ya, tuh jadi kita harus pakai BEC external seperti ini oke, kita saya kerjain dulu ya, karena emang kayaknya rumit banget kalau misalnya dibuat sedetail mungkin jadi, mohon maaf aja nih, saya bakal jelasin aja nanti ketika sudah selesai oke guys ini untuk drone nya sudah pada di pretel-pretelin terutama si prop guard nya atau ducted nya biar bisa enak nih, nyolder si apa BEC ke FCIO nya ya ini bisa dilihat untuk kamera KDEX RATEL 2 sudah saya lepas dan ini VTX GAP RC nya juga sudah saya lepas berikut kabel nya ini dan bisa dilihat ini soldering pabrikan sangat-sangat bagus banget ya dan ini receiver lagi saya waterproofing sekalian bongkar dan kita bisa lihat di sini diagram wiring nya saya nanti bakal ambil dari sini ya saya bakal ambil bed and ground ini ke ke mana ke ini BC kemudian T1 dan R1 menuju ke mana worksnail worksnail disini TXRX nya nah disini soldering pass nah jadi ya simple sih dan ternyata VTX bawaannya ini dia ngambil dari VBAT ya atau disini tadi dia soldering dari sini nih bisa dilihat disini tuh ternyata dia bisa sampai 26 volt 28 malah makanya dia langsung soldering langsung ke tegangan baterai ya si VTX bawaan analognya nih cuman kalau untuk worksnail saya nggak berani jadi saya pakai PEC dan kabelnya ini sudah saya siapkan seharusnya kan dia 6 warna ya tapi saya cabut 2 nya dan sisa 4 warna kemudian kita bakal colok disini sesuai diagram tadi nah itu nah disini ya sesuai diagramnya ini tadi ini oke guys jadi untuk pemasangan sudah selesai itu saya pasang seperti ini dan sudah muncul di kagos ya sudah muncul dan nanti saya matikan dulu dan saya bakal jelasin lebih detailnya jadi begini jadi BEC ini sebagai bypass lagi sebagai step down dan sebagai apa penstabil voltase dari baterai yang tidak stabil ya ketika panas dan ini sudah berkali-kali saya lihat kan jadi kita pakai bed ground T1 R1 yang yang kuning atau kuning tuh R1 ya kuning tuh R1 menuju Rx di di mana di FC di sini ya kuning menuju Tx dan yang putih menuju Rx jadi ini bener sudah untungnya bener kalau salah ya ribet lagi guys jadi itu aja sih untuk pemasangannya dan kita bakal pasang lagi ulang si quadnya ya saya kasih lihat lagi detail seperti ini oke jadi untuk konversi Cinelock 35 V2 dari analog menjadi Wolfsnail Ivetsar Pro sudah jadi jadi seperti ini untuk pada daerah bawah memang sedikit lebih semrawat ya lebih 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 banyak kabel tuh cuman ini sudah saya ya yang terbaik lah penataannya tuh kelihatan dan disini ada USB type C nya buat si Wolfsnail ngambil onboard storage nya dan ya untuk video kali ini itu aja guys dan berhasil Alhamdulillah so thank you for watching selamat menikmati terima kasih